Jangan lupa di like, komen, like, komen, share, dan subscribe channel Farhiza, Adam, and Mustafa, yeay! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sayang bapati Yang sayang bapati Takmir musalah Belum pernah Belum pernah disebut Betul Pertama-tama mari kita Panjutkan puja dan putih syukur Ke akhirat Allah SWT Yang telah memberikan Nikmat, taufik, serta hibatnya Kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul Di sini dalam keadaan Alhamdulillah Untuk kedua kalinya Mari kita ucapkan Salawat Serta salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Menuju zaman salam penyerang ini Pada malam hari ini Saya akan Bawakan kultur Tentang Pengertian Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Pada tanggal 17 Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wabarakatuh Al-Quran Akhirat yang sebut Melalui perantara Mereka jibil Wahyu yang pertama kali Diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu wabarakatuh Al-Quran Al-Alar Ayat 1 Sampai dengan Ayat 5 Ayo, InsyaAllah InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Ini suka enak ya Yang artinya bacara Kenapa menyebut nama Tuhanmu yang citakan Dia telah citakan manusia Dari sebuah bacara Yang mengajarkan manusia Dengan perantara Dia yang Dia mengajarkan manusia Sejarah menulis Al-Quran Perlu kita ketahui bahwa Awalnya datangnya Al-Quran Kita diberikan kepada Sekaligus Dalam satu kitab Tetapi Al-Quran diturunkan Dengan cara Beraksur-aksur Selama 22 tahun 2 bulan Dan 22 hari Hingga yang terakhir Diturunkan Surat Al-Manida Yang tiga Menjelang Bapaknya Nabi Muhammad Terima kasih telah menonton Ada penjelang Ada penjelang Ada penjelang Ada penjelang Pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang kiri Malaikat Jibril Dan mengatakan Selamat atas Nabi Muhammad Aku Jibril Membawa suara Tuhan Anda Rasulullah Adalah Kutusan Allah Kepada Nabi Jibril Kemudian Malikat Jibril Berenggung Tunggu Nabi Muhammad Dan berkata Bajalah Sementara Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mulai Hingga sementara Kemudian menjawab Aku tidak bisa membaca Bajalah pulang Malikat Jibril Lalu Nabi Muhammad Masih mengulangi Jawaban yang sama Lalu Malikat Jibril Menarik Dan mendekatnya Sampai Menyulingkan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Untuk Sama Jibril Menulangi lagi Perintah Dan masih menjawab Dengan jawaban yang sama Pada saat Pada saat Pada saat Pada yang keempat Kalinya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Menyelangkan Mereka sebut Begitu selesai mengikuti Mereka Jibril Membaca surat Ayat Surat al-alat Ayat 1-5 Kemudian Mereka Jibril Menghilang Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dan menemui Mereka Dengan hati yang Dini mungkin rasa balau Cuman berkenakutan Begitu sampai di rumah Ia masuk kamar Dan menegahkan Setubuhnya Di atas rumah tidur Dan berkata Seremuti aku Seremuti aku sekarang Ayat Mereka Jibril Segera mengikuti seluruh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Setelah rasa takut Mereka Beliau menceritakan Berartiwa yang Dianaminya Mengelakakan Aku tidak Takut diriku Aku melakukan Sekali tadi Kemudian Kudija Mengatakan Dengan lembut Untuk membasakan Nabi Sallam Tidak Demi Allah Dia tidak akan Pernah merendahkan Mukaulah Yang akan Mempersatukan Dan mempersaudarakan Umat Islam Umat manusia Memimpul Bukan pemerintahan Yang lain Bekerja untuk Mereka yang Bapak Menjamu Takut Dan menemuk Orang-orang Memimpul Demi kebenaran Kudija Kemudian Menghubungi putra Panggannya Yaitu Waratwa Binaufal Ia adalah Pengikut Sekaligus Seorang Pendidikan Nasrani Dan Penaksin Bible Atau Kitab Tafetan Ijit Ia juga Memahami Bahasa Nasrani Berarti 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 Dengan Kasih Kemudian Setelah Mengatakan Tolong Dengarkan Apa Disampaikan Sebuah Lalu Nabi Saloh Bukan Mulai Menceritakan Abad Dilihat Setelah Mendengar Apa Cucit Kakak Kalim Nabi Lalu Warcom Berkata Muhammad Betulah Namu Yang Pernah Turun Kepada Nabi Salih Salam Salah Kau Menjadi Tuhan Dan Kau Atau Tugaskan Dibistakan Bisa Kini Dibistik Dibuluh Kalau Aku Masih Muda Dan Muda Pasti Akan Membelangun Manakala Kau Memulih Lalu Rasulullah Berkata Apakah Mereka Akan Mengusir Kau Dibit 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 Pada perayaan hujul Qur'an kita dapat pemanjutan doa Dapat dianggarkan saat malam dikurunkannya Dikatakan sebagai berdiri yang sangat penting Karena ini yang berhubungan dengan kurunya Keistimewaan hujul Qur'an tidak hanya bagi Rasulullah Keistimewaan hujul Qur'an yang dapat menjeluk Qur'an Juga sangat istimewa untuk seluruh manusia Di bawah ini adalah salah satu doa Dibatikan Allahumma kawir Ulu mana fil filawati Qur'an Mada'in akhlak wana bijah fil Qur'an Wahasitan kama la nabi diqfil Qur'an Walat jina minar 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 Baru mati Dua'an Wahasitan kama la nabi diqfil Qur'an Dari siapa adil-sir-adil matinya Ya Allah sinari hati kami untuk membaca Qur'an Biasi ala kami dengan kemuliaan Al-Qur'an Biasi ala kami dengan kemuliaan Al-Qur'an Selamat gamla kami dari adil terangka Karena kemuliaan Al-Qur'an Dan masuk gamla kami dengan kemuliaan Al-Qur'an Tutup-tutup kesimpulan Oke enggak Gua sekulia kok tutup Mari kita kuliah Jelaskan lo co-telok Co-telok Biasi ala kami dengan kemuliaan Al-Qur'an Bahwa Al-Qur'an diturunkan pada Tanggal 17 bulan Ramadan Kepada Nabi Muhammad Dan menurut 5 wahyu tersebut Wahyu tersebut Wahyu tersebut Wahyu tersebut Lalu Al-Qur'an diturunkan tidak Tidak secara langsung Berbentuk buku Tetapi diturunkan secara berangku-rangku Selamat 22 tahun 2 hari 2 bulan 22 hari Tidak salah Mungkin Jadi saja dari saya Maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam